Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengalokasikan anggaran lebih dari 50 miliar rupiah untuk rehab bangunan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dana ini digunakan untuk perbaikan ruang kelas yang rusak berat. Selain untuk perbaikan ruang kelas, dana tersebut juga digunakan untuk pengadaan mebel sekolah. Dari 391 sekolah dasar dan 79 sekolah menengah pertama, hanya 40 persen sekolah saja yang mendapatkan bantuan tersebut. Karena alokasi dana ini berdasarkan skala prioritas. Bantuan perbaikan ruang kelas dan mebel ini dapat menjamin keamanan dan kenyamanan siswa dalam belajar. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memastikan untuk memenuhi sarana-perasarana tersebut secara bertahap. Tahun 2022 kita konsentrasi juga di pengadaan mobil air sekolah, peralatan TIK. Nah tahun ini kita membangun rehabilitasi gedung sekolah, pembangunan gedung sekolah, kemudian sarana utilitas, kemudian termasuk pengadaan mobil air sekolah yang belum lengkap. Perbaikan sekolah merupakan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek No. 22 Tahun 2023. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.